Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 7 Kita bertemu lagi kali ini pada material Quran Hadis Kita masih melanjutkan di bab 2 Untuk pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari tentang surat apa mas? Surat Al-Falak ya pada bab 2 ada Al-Fatihah, An-Nas dan Al-Falak Kemudian yang terakhir ada surat Al-Ikhlas Sebagaimana saya tugaskan kemarin untuk teman-teman kita yang berada di rumah Atau mengikuti pembelajaran daring Kalian harus mengumpulkan atau mengirimkan video kalian Untuk menghafalkan surat Al-Fatihah Untuk teman-teman yang tatap muka sudah maju semua Al-Fatihah beserta artinya Pada minggu kemarin sudah saya tugaskan Saya sudah memberikan tugas kepada kelas 7 Saya sebutkan namanya Tolong diperhatikan untuk yang putra Namanya yang pertama yang pembelajaran daring di rumah Mas Dimas Dwi Dwi siapa namanya? Mas Dimas Dwi Saputro Kemudian Mas Fian Firmansa Kemudian Muhammad Arafi Muhammad Rizki Ini ada 4 anak Oh siapa? Sudah ikut Di pondok ya yang Rizki ya Berarti tinggal 3 anak ya Yang Muhammad Rizki sudah Ikut ya Kemudian berarti ada 3 anak yang putra Yang putri Tolong diperhatikan Ya ada 4 anak juga Mbak Aulia Oktaviani Mbak Najwa Maulidia Rofikoh Kamalia Rofikoh Kamalia Sama Siti Ainiatul Tolong tugasnya Tolong tugasnya dikumpulkan Ya karena sampai sekarang Belum ada yang mengumpulkan Dan kalian ketika tidak mengumpulkan tugas Tidak ada nilai yang masuk Jadi sekali lagi untuk teman-teman kita yang di rumah Saya tunggu dalam minggu ini Minggu depan sampai tidak mengumpulkan Berarti nilainya 0 Terima kasih untuk video Hafalan Surat Al-Fatihah Beserta artinya Kita lanjutkan materi kita Yaitu tentang yang terakhir Surat Al-Ikhlas Surat Al-Ikhlas Yang pertama deskripsi dari Surat Al-Ikhlas Tolong diperhatikan Surat Al-Ikhlas ini Adalah salah satu surat di dalam Al-Quran Yang menjelaskan tentang keesaan Allah Untuk minggu kemarin Surat An-Nas Menjelaskan tentang apa coba An-Nas Al-Falak Manusia Apa? Kalau An-Nas apa artinya? Manusia Kalau Al-Falak? Waktu subuh Surat An-Nas dan Al-Falak disebut surat apa kemarin? Dua surat apa? Dua surat apa? An-Nas Al-Falak Dua surat Al-Mu'awidzatain Apa artinya Al-Mu'awidzatain? Dua surat Menjelaskan tentang permohonan perlindungan Untuk surat An-Nas permohonan perlindungan Dari apa? Dari godaan Setan baik berupa jin maupun manu Siap Pada surat Al-Falak Permohonan perlindungan Dari apa? Dari segala macam kejahatan Kejahatan apa saja mas? Mas Bagas Dalam surat Al-Falak Kita berlindung dari 4 kejahatan Kemarin apa saja yang pertama? Didengarkan mahluknya Kemudian yang kedua Mahluk Allah ya Yang kedua Kejahatan apa? Wanita tukang sihir Kejahatan malam Kemudian kejahatan Para pendengki Untuk surat Al-Ikhlas Ini menjelaskan tentang keisaan Allah Terdiri dari berapa ayat surat Al-Ikhlas? 4 ayat Digolongkan ke dalam surat apa? Al-Ikhlas Makiah Kenapa disebut surat Makiah? Diturunkan sebelum Nabi Hijrah kemah Dina ini untuk deskripsinya diperhatikan ya Sekarang untuk surat Al-Ikhlas Bersama-sama dibaca Beserta artinya Ayo Bismillah bersama-sama Bismillahirrohim Satu ayat satu arti Al-Huwa Allahu Ahad Katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa Ayat kedua Allah Allah adalah Tuhan yang tergantung kepadanya segala sesuatu Pada ayat yang ketiga Lidu walam yulad Ketika ada Mimsukun bertemu ya Itu bacaan apa? Mimsukun bertemu ya Izzhar Cara membaca Izzhar berarti? Lidu walam yulad Artinya Berana dan tidak pula diperanaan Pada ayat yang terakhir Walam yakullah hukufuan ahad Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia Diperhatikan kandungan dari surat Al-Ikhlas Ayat yang pertama Al-Huwa Allahu Ahad Katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa Ini merupakan kesaksian kepada kita Bahwa Allah lah yang Maha Esa Ya Allah Maha Esa Esa itu artinya Satu Berarti Allah itu tidak beranak Tidak pula diperanakkan Jadi ya satu Allah itu Makanya kadang Ada yang mengatakan kan di dalam ajaran lain Kan ada Tuhan Bapak Tuhan Ibu Tuhan Anak Itu kan ya Berarti Bahwa Allah itu kan Esa sebenarnya Allah itu Satu ya Allahu Somat Artinya apa? Allah Tuhan tempat bergantung Kepada Allah lah kita Menggantungkan diri kita Tugas manusia Berikhtiar Ikhtiar itu apa mas? Ikhtiar ada yang tahu Kita harus berikhtiar Ikhtiar itu apa? Masa gak ada yang tahu Ikhtiar apa? Ikhtiar itu Berusaha Berusaha Tugas manusia adalah Berusaha Berusaha Contohnya sampai yang sebagai siswa Usaha sampai yang biar pinter apa? Belajar Ya Usaha kita berusaha Selain berusaha Kita juga harus ber Apa mas? Berdoa Berdoa berarti meminta kepada siapa? Allah Karena segala sesuatu yang terjadi pada kita Semua adalah kehendak Allah Kita sudah berusaha Kita sudah berdoa Hasilnya apapun Itulah yang terbaik Menurut Allah untuk kita Faham gak? Allah tempat bergantung Segala sesuatu Kita kembalikan kepada Allah Yang penting kita sudah berusaha Sampaian ingin mendapat nilai baik Usahanya sampai Yuk belajar Sing rajin Ya Kemudian Kita berdoa kepada Allah Meminta semoga kita menjadi anak yang Cerdas Diberi kemu Dan hasilnya apapun Itu adalah yang terbaik buat kita Faham gak? Jadi Orang yang berusaha Terus tanpa berdoa Itu namanya orang males Ya Sampai berusaha terus Orang gelam doa Sampai sombong namanya Ya Sombong Karena Allah lah tempat bergantung Ya Jadi sampai harus berdoa Sampai berdoa Terus gak gelam usaha Makanya ingin memperoleh hasil yang baik Berusaha Berdoa Harus seimbang Ya Ikhtiar Berdoa Faham gak? Apapun hasilnya itu adalah yang terbaik buat kita Kemudian pada ayat yang ketiga Dibaca Alam Ya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanak Kan itulah Allah Maha Esa Ya Ayat yang terakhir Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Kita tahu ada berapa nama-nama Allah Di dalam Asmaul Khusnah ada berapa mas? Ya Al-Rahman Al-Rahim Al-Malik Al-Qudu Sampai terakhir Itu adalah Apa namanya Nama-nama Allah ya Al-Adlu Maha Adil Adilnya Allah Berbeda dengan adilnya Manuh Siapapun itu Allah Semua diberi rezeki Semua diberi kenikmatan Allah tidak memandang siapapun itu Itu keadilan Allah Ya Itu untuk lafad dan terjemah Kemudian kandungan Secara garis besar Kandungan surat Al-Fatihah Itu adalah menjelaskan tentang Mentauhidkan Allah Dan mensucikan Allah Tadi kita tahu bahwa Allah Maha Esa Allah tempat bergantung Allah itu tidak beranak Dan tidak diperanakkan Nah kemudian Dan tidak ada seorang pun yang sama Dengan Allah Faham ya Itu kandungan dari surat Al-Ikhlas Kemudian sebab-sebab turunnya surat Al-Ikhlas Tadi dilihat sebab-sebab turunnya Al-Ikhlas Jadi didengarkan ya Pada masa Rasulullah Orang Yahudi itu datang kepada Rasulullah Salah seorang diantara mereka Ada yang bernama Kaab dan Huya'i Mereka datang kepada Rasulullah Kemudian mereka bertanya Hei Muhammad Coba tunjukkan Mana Tuhanmu Mana Tuhan yang harus Disembah itu menurutmu Mana di Tuhan Padahal Allah itu tidak terlihat Kalau orang Yahudi Orang Nasrani Mereka kan menyembah patung Berhala mereka melihat Tuhan mereka Yang mereka anggap Tuhan Ya makanya mereka datang kepada Rasulullah Mana Tuhanmu Dudohno coba Nah kemudian Allah menurunkan surat Al-Ikhlas Kulhu Wallahu Ahad Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa Allah tempat bergantung Allah tidak beranak dan tidak diperhanakan Dan tidak ada seorang pun yang sama dengan Al Allah ini menunjukkan bahwa Allah itu berbeda Dengan Tuhan yang mereka sembah Bisa dipahami ya Jadi sebab turunnya itu Karena orang Yahudi datang kepada Rasulullah Ingin bukti Bukti mana Tuhan yang digembar-gemburkan harus disembah Nah itulah Makanya Allah menurunkan surat Al-Ikhlas Dari penjelasan ini Dari deskripsi Kemudian kandungan dan sebab turunnya Bisa dipahami semuanya? Bisa ya Untuk tugas minggu depan Bagi teman-teman kita yang pembelajaran daring Ya tugas minggu depan Kalian itu mengerjakan halaman 32 Sampai halaman 34 32 sampai halaman 34 itu untuk PR Dan untuk minggu depan Karena kebetulan saya ada acara Tidak bisa hadir Jadi tolong tugasnya saya sampaikan sekarang Untuk minggu depan Di pelajaran saya Al-Quran Silahkan dikerjakan halaman 35 Halaman 35 itu untuk tugas minggu depan Karena minggu depan saya tidak bisa hadir Jadi kalian tugasnya mengerjakan halaman 35 Bisa dipahami yang disini juga ya Itu saja Jangan lupa tugasnya Dan yang harus dikerjakan di minggu depan Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah dulu Alhamdulillah Sekali lagi untuk yang daring Saya tunggu video kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh